Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Janamejaya adalah putra Raja Parikesit dan Ratu Madrawati Dia adalah cucu dari pejuang agung Abhimayu dan cicit dari Arjuna Pahlawan pejuang yang gagah berani dari perang Mahabharada Janamejaya naik tahata setelah kematian Parikesit ayahnya Dalam Mahabharada Janamejaya disebutkan memiliki enam saudara yang hebat yaitu Kaksasena, Ugrasena, Citrasena, Indrasena, Susena dan Nakaisena Dalam Mahabharada juga menceritakan berbagai aspek kehidupannya Termasuk penaklukannya atas Taksasila dan tentang pertemuannya dengan Raja Ular Taksaka Janamejaya ingin memusnahkan ras para ular karena Raja Ular Taksaka bertanggung jawab atas kematian ayahnya Parikesit Karena rasa dendam kepada Raja Ular Taksaka Raja Janamejaya bertekad untuk memusnahkan semua ular di alam semesta termasuk Raja Ular Taksaka Untuk itu dia memanggil semua Brahmana-Brahmana terhebat untuk melakukan upacara Agnihotra dan mempersembahkan semua ular ke dalam api korban suci tersebut Dengan kekuatan mantra dari para Brahmana-Brahmana semua ular di pelosok-pelosok semesta ditarik ke dalam api korban suci dan terbakar menjadi abu Raja Ular Taksaka yang kuat pun tidak mampu menahan tarikan mantra dari para Brahmana Sehingga Taksaka memohon pertolongan kepada Dewa Indra Dengan kekuatannya Dewa Indra menyelamatkan Taksaka dari pengaruh mantra para Brahmana Mengetahui bahwa Dewa Indra melindungi Taksaka Raja Janamejaya sangat marah Dia memerindahkan para Brahmana untuk mengorbankan sekaligus Dewa Indra ke dalam api suci Mendengar perintah dari Raja Para Brahmana pun mengucapkan mantra untuk mempersembahkan Dewa Indra sekaligus dalam api korban suci Pada saat itu juga Tubuh Dewa Indra beserta Raja Ular Taksaka ditarik ke dalam korban api suci Akan tetapi Sebelum tubuh-tubuh itu masuk ke dalam kebaran api Maharishi Brihaspati datang untuk menghentikan korban suci itu Dan menasihati Raja Janamejaya Mendengar nasihat dari Raja Janamejaya Raja Janamejaya memaafkan Raja Ular Taksaka Dan mengakhiri dendamnya Dan akhirnya Raja Ular Taksaka beserta Dewa Indra Berhasil selamat dari api korban suci tersebut Berhasil selamat dari Raja Janamejaya Terima kasih.